Intro MKB Gunung Kidul meminta maaf terkait polemik surat edaran kontroversial dari salah satu SD negeri di Gunung Kidul. Warga Keposong Boyolali curigai ada markup biaya program PRONA tahun 2018. Salam Indonesia, pemirsa selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Denta Aditya, inilah seputar Jogja selengkapnya. Intro Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam putusan Sidang Sengketa Pilpres 2019. Putusan yang dibacakan oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman tersebut disepekati oleh sembilan hakim konstitusi tanpa dissenting opinian atau perbedaan pendapat. Dalam sidang yang berlangsung sejak pukul 12 lebih 30 menit tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menekankan bahwa putusan tersebut sesuai fakta persidangan, di mana Majelis Hakim Konstitusi telah mendengarkan keterangan dari 15 saksi dan 2 ahli yang diajukan Prabowo Sandi, 2 ahli dari KPU serta 2 saksi dan 2 ahli dari pihak termohon. Amar putusan, mengadili, menyatakan dalam eksepsi, eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap anggota. Sidang yang rencananya akan digelar pada Jumat 28 Juni 2019 tersebut, digelar lebih awal karena hakim konstitusi menyatakan telah siap dengan putusan permohonan gugatan yang diajukan tim Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tim Liputan, Jogja TV Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden Joko Widodo meyakini kondisi keamanan Indonesia akan baik-baik saja dan tetap akan kondusif. Sementara itu, meski kecewa dengan hasil sidang, namun Prabowo Subianto Sandiaga Uno menyatakan tetap menghormati hasil yang telah diputuskan dan disahkan dari sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan waktu singkat sebelum bertolak ke Osaka, Jepang, pasangan Capres 01, Jokowi Ma'ruf Amin mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terpecah, menjadi kubu 01 dan 02 lagi, serta menginginkan agar seluruh masyarakat bersatu kembali dalam membangun Indonesia. Kepada KPU, kepada Bawaslu, dan kepada DKPP yang melalui perannya masing-masing telah sukses memastikan terpenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Terima kasih kepada para penegakan hukum termasuk Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya yang telah mengawal proses penegakan hukum pemilu yang adil. Terima kasih juga kami sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan proses jalannya pemilu yang umum. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memutus sengketa Pilpres secara adil dan transparan. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu kembali, bersama-sama membangun Indonesia, bersama-sama memajukan negara kita Indonesia, tanah air kita sesinta. Sementara itu, meski kecewa pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Sandiaga Urut tetap menghormati hasil yang telah diputuskan dan disahkan dalam sidang gugatan sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, pihaknya akan berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lain yang mungkin dapat ditempu. Semua rakyat Indonesia yang sudah mendukung kami, Prabowo Sandi, secara ikhlas dan secara total. Saudara-saudara sekalian, kita baru saja mendengarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang gugatan Prabowo Sandi pasangan calon 02 terhadap hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum mengenai pemilihan presiden tahun 2019 yang baru saja kita laksanakan sebagai bangsa. Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi. Tim Liputan, Jogja TV BEMKAP Gunung Kidul meminta maaf terkait polemik surat edaran kontroversial dari salah satu SD negeri di Gunung Kidul. Tetaplah bersama seputar Jogja untuk informasi selengkapnya. Bicara warna, emko ahlinya. Bicara hemat, emko ahlinya. Memang emko, cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Sebelum terapi di Enggaldangan, tinggi badan saya hanya 159 cm, tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengubati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina, akan mengubati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berubat di Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, Jalan Jogja Solo, km 17, Pamukti Baru, RT4 RW2, Telogo, Perambanan. Jangan lupa untuk berubatan di Gantam Terima kasih telah menonton Pemerintah melakukan pembatasan terhadap impor tembakau Para petani khawatir impor tembakau akan merugikan mereka Mengingat kualitas tembakau lokal tak kalah dengan tembakau impor Ketua APTI Kabupaten Keladen, Sunarto mengungkapkan Dari tahun ke tahun jumlah petani tembakau di Keladen terus mengalami penurunan Padahal menanam tembakau sudah menjadi budaya sejenetik moyang Dan menjadi profesi yang mensejahterakan Saat ini lahan pertanian tembakau hanya tersisa 60% dari luasan sebelumnya Yang mencapai 1000 hektare Kurangnya perhatian pemerintah termasuk dibukanya keran impor Lambat lalu mematikan keberlangsungan petani lokal Meski kualitas tembakau lokal mampu bersaing dengan tembakau impor Selain kebijakan impor yang tidak berpihak pada petani lokal Kebijakan bagi hasil cukai juga tidak menguntungkan Lantaran 50% bagi hasil cukai yang dikembalikan ke daerah digunakan untuk membayar BPJS Padahal hasil cukai selama ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi APBN Petani tembakau berharap pemerintah membatasi impor tembakau Agar pasca panen nanti harga tembakau tidak anjlok dan pabrik mau membeli tembakau lokal Di luar kebijakan impor, petani tembakau juga mengeluhkan tingginya biaya operasional Yang harus ditanggung mulai dari tanam hingga masa panen Ditambah upah tenaga yang juga naik dan keadaan tak sesuai dengan harga jual tembakau pasca panen Biasa harusnya dari pihak petani itu ya pemerintah tidak ispot Dalam negeri saja bisa, sebetulnya bisa import Ini berpengaruh ya Pak? Ya, pengaruh besar Padahal untuk apa ya, biaya pembiayaan itu kan Kan tetap tinggi, tapi penjualan musim panen rendah Dan tinggalkan petani kan begitu Burwanto Jukja TV Bantuan pembiayaan ultramikro terus digulirkan pemerintah untuk menyentuh pengusaha kelas mikro Sementara di Yogyakarta bantuan tersebut diberikan dengan mempertimbangkan aspek kearifan lokal di DIA Sebagai komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun dan menubuh kembangkan Usaha mikro dan ekosistem yang terlibat di dalamnya Pemerintah pusat melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah BLU PIP Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan nota kesepahaman Program pembiayaan ultramikro bersama pemerintah DIA Di Bangsal Kepatian Kantor Gubernur BUKP sebagai salah satu penggerak perekonomian rakyat Akan dilibatkan menjadi salah satu mitra penyaruling AIDS Dan menyeluruhkan pembiayaan UMI kepada pelaku usaha mikro di Yogyakarta Pembiayaan UMI merupakan pembiayaan berupa pemberian pinjaman kepada pelaku usaha perurangan Dengan skala usaha mikro yang dilakukan melalui lembaga keuangan bukan bank Dengan nominal maksimal 10 juta rupiah Dan dengan persyaratan lebih mudah Terkait program ini Kementerian Keuangan menyatakan siap bekerja sama Dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia Untuk perluasan jangkauan pembiayaan ultramikro Erosistem yang terlibat di dalam usaha mikro tersebut Seperti operasi yang memadai usaha mikro Sekaligus sebagai penyalur pembiayaan ini Pelaku usaha Dalam hal ini pelaku usaha mikro Yang memiliki hubungan secara laku usaha Jika bikinnya bunga mengharap rentangnya di pasar-pasar di Bina di petanggung Jawabannya sederhana Karena proses administrasinya tidak berbelik dan mengusingkan Tetapi mudah dan cepat Terlalu begitu mengajakkan perlumah permohonan Dan beberapa jam dana yang cair Meski demikian Bukan berarti Sistem berantangnya cukup baik Banyak cerita sedih Bumi yang terlibat Pulis Sistem bunga berbunga Kerjasama diharapkan tidak hanya sebatas penyediaan alokasi dana pinjaman Melainkan dapat diperluas ke bidang lain Seperti penyediaan tenaga pendampingan Penyediaan pelatihan atau kerjasama lain Yang disesuaikan dengan kapasitas daerah Fawusan Ahmad Jogja TV Kita ke informasi pendidikan Pemirsa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Meminta maaf terkait munculnya surat edaran kepada wali murid Di sebuah sekolah dasar negeri yang berisi kebijakan kontroversial Saat ini Pemkap telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Untuk berkoordinasi dengan Kepala SD Yang bersangkutan guna melakukan revisi Menyusul viralnya surat edaran berisi kebijakan kontroversial Di SD Karang Tengah 3 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Segera melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait Wakil Bupati Gunung Kidul Imawan Wahyudi menuturkan Dalam rapat tersebut pihaknya memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Untuk berkoordinasi dengan Kepala SD Karang Tengah 3 Gunam melakukan revisi Selain itu Imawan Wahyudi juga menyampaikan permohonan maaf Kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman Dengan kebijakan yang tercantum dalam surat edaran tersebut Gunam mencegah terulangnya hal serupa Pemkap meminta seluruh pemegang kebijakan diberi pelatihan Agar lebih cermat dalam membuat pemberitahuan Atau surat edaran sehingga tidak menimbulkan kontroversi Lebih jauh Imawan Wahyudi berharap Kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi instansi lain Malam sudah selesai Perintah Ibu Upati Pak Kepala KD Nas Vipora Segera memanggil atau berkomunikasi dengan Kepala SD Negeri Karang Tengah 3 Untuk merevisi Jadi kami anggap sudah selesai Jadi saya kira Kalau saya tidak prejudis Saya pusnudon bahwa yang bersangkutan kurang paham Bagaimana merumuskan regulasi Merumuskan regulasi tidak boleh sampai menimbulkan diskriminasi Apalagi menghilangkan hak konstitusional warga Itu yang harus difahami Dan saya sudah matur ke Ibu Upati untuk penting diselenggarakan Teman-teman pembuat regulasi itu belajar bagaimana merumuskan regulasi Tidak semua tahu Padahal dia punya kekuasaan untuk itu kan Punya kewenangan Jadi oleh karena itu saya juga menyampaikan mohon maaf Kalau ada perasaan tidak nyaman Atas regulasi yang begitu Tapi insya Allah itu tidak terlalu jauh lah dari Mungkin saya ya Ketidaktahuan Bukan bermaksud hal-hal yang lebih dari itu Apalagi politik atau lebih jauh dari itu adalah ideologi Insya Allah tidak Meski waktu PBDB SD secara online telah berakhir Namun masih banyak SD di Sleman Yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi daya tampung Oleh karena itu bagi SD yang kuotanya belum tercukupi Diperbolehkan menerima pendaftaran hingga hari pertama masuk sekolah bulan Juli mendatang Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman PBDB SD online tahun ajaran 2019-2020 Secara umum berjalan lancar Namun dari 516 SD negeri dan swasta yang ada di Kabupaten Sleman Masih banyak SD terutama SD swasta yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi daya tampung Mengingat Pemkap Sleman telah mencanangkan wajib belajar 12 tahun Maka semua SD yang jumlah pendaftarnya belum memenuhi daya tampung Masih diperbolehkan menerima pendaftaran calon siswa baru Hingga hari pertama masuk sekolah pada bulan Juli mendatang Daya tampungnya itu belum penuh Masih diberi kesempatan atau boleh Untuk menerima peserta didik baru secara offline Jadi kalau online verifikasi berkas memang selesai hari ini Kemudian penukaran berkat juga selesai hari ini Tetapi kalau mereka masih ternyata daya tampungnya masih ada Kemudian masih ada masyarakat sekitar yang kemarin tidak terdaftar Itu masih diperkenankan untuk menerima peserta didik baru Sementara itu meski dalam PBDB online tidak ada jaringan internet yang bermasalah Namun masih banyak orang tua ataupun wali murid yang belum memahami cara mengakses internet Sehingga harus dibantu oleh petugas pendaftar Oleh karena itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berharap Seluruh warga masyarakat bisa meningkatkan pemahamannya dalam mengakses internet Sehingga bila PBDB SD tahun depan masih dilakukan secara online Tidak akan kesulitan lagi dalam mengakses jaringan internet Subardi Jogja TV Warga Keposong Boyolali curigai ada markup biaya program PRONA tahun 2018 Simak informasi selengkapnya sesaat lagi Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan Batara Dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ringrut Selatan Perempatan Dongkelan RT9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara Informasi seputar politik Ekonomi Sosial budaya Bisnis dan olahraga Baik lokal maupun internasional Semuanya hadir secara informatif dan menghibur Di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta Global FM, media informasi Anda Terminal bangunan, supermarket bahan bangunan Jual rugi, banting harga Diskon hingga 94% Jual rugi berbagai macam produk Floor and wall Pen and sundress Tool and hardware Sanitary and plumbing Electric and lighting Hodgeware Building material Diskon hingga 94% Dari 29 Juni hingga 14 Juli 2019 Segera kunjungi Cuci Gudang Terminal Bangunan Harga jujur dan bersahabat Sejumlah warga desa keposong kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali Mencurigai adanya markup atau penggelembungan Biaya Proyek Operasi Nasional Agraria Atau PRONAT Tahun 2018 Pecerigaan ini muncul setelah warga mengetahui Biaya yang mereka keluarkan lebih tinggi Dibandingkan dengan biaya serupa Di daerah lainnya Sejumlah warga desa keposong kecamatan Taman Sari Boyolali Jawa Tengah Mengeluhkan adanya dugaan penggelembungan biaya Dalam pengurusan sertifikat tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Atau PRONAT Pada Tahun 2018 Salah satu warga keposong Broto Marsono menuturkan PRONAT digelar di wilayahnya Pada Tahun 2018 lalu Dan warga diminta membayar uang Sejumlah Rp600.000 Untuk biaya pengurusan sertifikat Awalnya warga keposong Yang tidak tahu menahu Mengenai biaya pasti dari PRONAT tersebut Membayar demi mendapatkan sertifikat Namun begitu mengetahui Jika warga di wilayah lain Tidak membayar sebesar yang mereka bayarkan Untuk PRONAT Warga keposong pun mulai mencurigai Adanya praktik korupsi Dan melapor ke sesepuh desa setempat Tokoh masyarakat setempat Setiono meminta jajaran terkait Untuk mengesut tuntas Dugaan markup Atau korupsi kegiatan PRONAT tersebut Meskipun kegiatan dilakukan pada tahun 2018 Dan sertifikat telah diserahkan Masyarakat tetap berharap ada kejelasan Cuma saya orang awam Kalau orang awam itu kan Tidak tahu menahu masalah Apa ya Yang dikatakan Dari kantor puran Saya kan Hanya sebatas Iya Tidak mungkin saya itu Tidak mau kan Tidak Tapi kan menurut program Pak Jokowi Itu sertifikat itu katanya gratis Katanya Cuma saya Yang sebenarnya saya tidak tahu Terus bapak ditarik uang Iya saya ditarik uang Berapa itu Sertifikat yang Tanah DC Itu 600 Tapi yang apa Yang lawas itu anak apa itu Saya itu kalau saya tidak tahu juga Cuma yang lawas Yang tanah lama Itu 500 ribu Per Sertifikat Berarti bapak mengeluh gitu ya Iya Jelas Katanya program Pak Jokowi itu Tidak pakai uang Kok ternyata gini Begitu Kemudian masyarakat mengeluh Penarikan sertifikat ini Untuk corona 2018 Itu Ada yang 500 Ada yang 600 Katanya dapat Patot Ternyata patotnya juga Tidak dapat Jadi Seluruh masyarakat Kami sampaikan Kemudian mendapatkan tanggapan Dari pemerintah yang berwenang Untuk Semua dana-dana yang Beritar Sementara itu Pihak desa Yang diwakili oleh Penjabat Kades Keposong Purwanto Mengaku tidak tahu Menau terkait hal tersebut Menurut Purwanto Dirinya tidak masuk Dalam kepanitian Prona Karena saat menjadi Penjabat Kades Program sudah selesai Dia hanya menyaksikan Penyerahan sertifikat Pada awal Januari 2019 Lalu Yang dilakukan langsung Oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Saya selalu PC di sini Dan waktu itu Pelaksanaan Prona itu Bukan di Ranah Kewasaan saya Karena saya belum masuk Sehingga Itu sepenuhnya Ada di Ketua Panitia Dan Kepala Desa Saat itu Saya kemarin Cuma membagikan Kebetulan membagikan Di tahun 2019 Ini Dan selama membagikan Saya Tidak ada Komplen dari Warga Waktu Saya sampaikan Waktu Pembagian Yang saya tahu Prona Cuma itu Ada berapa Pak Yang di Bagaimana Jumlahnya Banyak Eh lupa ya Ratusan Lebih Dari Boyolali Jawa Tengah Hari Adi Jogja TV Petugas Satres Krim Polres Purworejo Mengamankan Dua orang Tersangka Pelaku Pemerasan Bersama Tersangka Terut diamankan Sejumlah barang bukti Seperti pistol Mainan HP Dan juga Mobil Tersangka Dijerat Pasal 368 Dengan ancaman Hukuman Paling Lama Sembilan Tahun Penjara Petugas Satres Krim Polres Purworejo Jawa Tengah Berhasil mengungkap Kasus Pemerasan Yang marak terjadi Di Alun-Alun Purworejo Dan Alun-Alun Kutoarjo Dalam Kasus ini Petugas Mengamankan Dua orang Tersangka Masing-masing SP dan AH Warga Kebumen Jawa Tengah Kasat Res Krim Polres Purworejo AKP Haryo Seto Listiawan Mengatakan Tersangka Yang merupakan Kakak Beradik Tersebut Telah melakukan Pemerasan Di Dua TKP Yang ini Di Alun-Alun Purworejo Dan Alun-Alun Kutoarjo Seorang pacaran Seorang Yang pacaran Di tempat sepi Kemudian Ditatang oleh Pelaku Disuruh menghadap Komandan Yang ada dalam mobil Kemudian Dimintai Handphone Dibak lari Dengan Cara Ditakut-takutin Kemudian Mereka juga Pelaku Menggunakan Senjata Api Mainata Berhasil Mengidentifikasi Pelaku Kemudian Kita Lakukan Penangkapan Satu kita Tangkap Di Kepumen Satu kita Tangkap Di wilayah Banyumas Jadi kakak Beradik ini Tinggalnya Tidak bersamaan Adik Adiknya kita Tangkap Di Kepumen Kemudian Kakaknya Kita Tangkap Di Banyumas Untuk Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Saat ini Tersangka Diamankan Di Sel Tahanan Mapores Purworejo Dan akan Dijerah Dengan Pasal 368 KUHP Dengan ancaman Hukuman Paling Lama 9 Tahun Penjara Dari Purworejo Jawa Tengah Pambudin Nugroho Jogja TV Kini kami Sampaikan Informasi Cuaca Berdasarkan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Yogyakarta Cuaca Esok hari Untuk Wilayah Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Bantul Diprediksi Cerah Berawan Dengan Suhu Antara 19 Hingga 31 Derajat Celsius Sedangkan Gunung Kidul Sleman Dan Kulon Progo Cerah Dengan Suhu Antara 19 Hingga 31 Derajat Celsius Sementara Itu Sebagian Wilayah Jawa Tengah Purworejo Dan Klaten Cerah Berawan Sedangkan Magelang Solo Dan Sukoharjo Cerah Dengan Suhu Berkisar Antara 21 Hingga 33 Derajat Celsius Dan Pemirsa Informasi Cuaca Tadi Sekaligus Menutup Jumpa Kita Dalam Seputar Jogja Edisi Kali Ini Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Pertugas Saya Dinta Aditya Pamit Undur Diri Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Selamat Malam Dan Salam Indonesia Meran Filang Noir Merupakan hasil karya Anin Astiti Yang menitik beratkan pada dasar fotografi Yaitu cahaya Yang kemudian memunculkan Teknik kamar gelap Ayah 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 Perkembangan teknologi informatika saat ini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia yang meliputi berbagai kalangan, mulai dari personal, bisnis, hingga pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan manajemen sekuriti sangat diperlukan untuk melindungi keamanan media informatika. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur D.I.E. Seri Paduka Pakualam ke-10 saat memberikan semputan pada pembukaan FGD Telekomunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Kemenkumham RI pada Kamis pagi di The Alana Hotel Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wakub D.I.E. menjelaskan bahwa cyber security merupakan sebuah set dari banyak fungsi untuk melindungi jaringan dan sistem telekomunikasi dari akses-akses ilegal baik berupa user, aksi maupun hal lain yang mempengaruhi fungsi-fungsi dari jaringan atau sistem tersebut. Dan pun demikian saat ini banyak pihak yang belum memahami peran dan fungsi manajemen sekuriti ini. Oleh karena itu, Wakub D.I.E. sangat menyambut baik diadakannya FGD yang membahas mengenai teknologi dan informatika ini. Seiring dengan berkembangnya penggunaan perangkat elektronik dalam melakukan segala macam transaksi, hal tersebut juga berakibat pada kian rentannya informasi atau data terhadap ancaman yang juga menggunakan perangkat ataupun jaringan elektronik. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informatika dan Aparatur Kemenkumham RI, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutejo menyampaikan bahwa FGD ini digelaruh untuk menghimpun beberapa pandangan dari para narasumber untuk mengetahui sejauh mana masalah terkait dengan keamanan informasi, hambatan serta tantangan di dunia cyber. Nurhadi menambahkan Indonesia yang demokratis membuat tantangan di dunia cyber ini semakin kompleks. Dengan demikian pertahanan cyber sangat diperlukan, terlebih lagi tentang penyebaran hoax yang tak kalah kompleksnya dengan permasalahan cybercrime. Hasil FGD ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk ditindakan lanjut oleh pemerintah dalam menentukan arah kebijakan merevival kedeluatan teknologi informatika pemerintah untuk mewujudkan keamanan informasi nasional. Tim Liputan Humas Biro UHP, SEDDDIY. Tim Liputan Humas Biro Acara ini dipersembahkan oleh Emko, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Pengurus Pusat Hap Kido Indonesia periode Kalehewu Walula Sekalehewu Kaleh Likur Sinauso Sawak Sekawan Taun, Tipun Tepangagen dateng Indonesia, Nanging Kepengurusan Olahraga Beladiri Sakeng Kuryameniko, Sampun Sumuber dateng Walulikur Provinsi Ing Indonesia. Ketua Pengurus Pusat Hap Kido Indonesia periode Kalehewu Walulas Sekalehewu Kaleh Likur Kandi Apsah, Tipun Asto Dining GPPH Prabu Kusumo Lumantar Wisudan. Kepengurusan Inggal Meniko, Tipun Wisudo langsung Dining Ketua Umum Konibusat, Tono Suratman. Tono Suratman, Suka Pangalem Bono dateng Pangrembakan Ing Hap Kido, Inggang Sakalanggung Cepet. Sinauso Sawak Sekawan Taun, Tipun Tepangagen dateng Indonesia, Nanging Pangrembakan Ing Olahraga Beladiri Asal Kuryameniko, Sampun Sumabar dateng Walulikur Provinsi. Tono Ugi Sawatawis Ngepok Bab Gumelaring Pekan Ularaga Nasional Tahun Kalehewu Kalih Dosso dateng Papua, Hap Kido Ugi Baditipun Gelar Minongko Eksevisi. Kemudian orientasi, orientasinya tidak lain adalah prestasi. Orientasi kita bagaimana prestasi itu bisa menjadi kekuatan Hap Kido di Indonesia. Saya berharap orientasi 2020, Pak Justyik, Pak Justyik, bisa menjadi ekshibisi di Mata di Kupuan 2020. Ketua Umum Hap Kido Indonesia, GPPH Prabu Kusumo Ngajab, Kandi Wisudan Pengurus Inggal Meniko, Kandi Wisudan Pengurus Inggal Meniko, Jurung Por Atlet, Sarto Pelatih Hap Kido, Sain Tengeng Indonesia, Soyok Reket Anggeni Punengasah Kaprikelan. Perlu kami laporkan bahwa selama 4 tahun ini kami sudah 28 progresi. Mudah-mudahan tahun ini yang total depan bisa 29 progresi. Dan PT yang sekarang baru pelatihnya, latihan di Jogja. Pelatihan ini, pelatih sudah kami sudah punya 266. 266. Kemudian ini kami mau membuat pendaftaran lagi di seluruh provinsi di Indonesia. Ini kangenya kami kabupaten kepelatihan, Hap Kido, Badi Acek Ngelar Short Course, Kanggin Dapuk Pelatih. Kandi Wimbuhipun Pelatih Inggal, keaja pangrembakan Hap Kido datang sapun provinsi, Kutalan Kabupaten, Badi Soyocepet. Langkung-langkung sakmangi Hap Kido, sampun gaguh kali habis wita pelatih. Wauzian Ahmad, Jogja TV Saking maniko jenis gerido ekstrakulikuler yang SMP Negeri 1 Meladi Kabupaten Sleman, salah satu galipun ingin badik. Keporo yang tahun kalhewus doso kapengker, badik woing pakarianipun porosiswo SMP Negeri 1 Meladi, ingkan kaparinganomo, badik tirutobus bom meladi, unggul salah peting lomba badik pelajar SMP tingkat nasional. Kanggi nganget-nganget sejarah meniko, pramilo badik tirutobus bom meladi, wihwit tahun kalhewukawan olas, dipuntetepaken kanggi seragam badik SMP Negeri 1 Meladi. Witrut Kepala SMP Negeri 1 Meladi, Suryatinengseh, laras kalianamanipun, badik tirutobus bom meladi meniko, inggih gadah cirimligi, tigang gambar ingkang ketahwonten, inggih meniko toyo, sekar lan meladi. Kanggi ngulakan raos tersenangipun porosiswo dateng badik, pramilo ekstrakulikuler badik dateng SMP Negeri 1 Meladi, badik tipun latsengengen. Keporo sakmanggi ekstrakulikuler badik dateng SMP Negeri 1 Meladi, inggih dato salah satu ngaling kerido ekstrakulikuler ingkang munjo. Keporo sakmanggi ekstrakulikuler badik dateng SMP Negeri 1 Meladi itu adalah Tirta Puspa Meladi. Kenapa dibunuhkan nama Tirta Puspa Meladi? Sesuai dengan tempat SMP Negeri 1 Meladi berada di desa Tirta Ladi. Jadi kita ambil Tirta itu air, kemudian Puspa itu bunga meladi, sesuai dengan nama sekolah kita SMP Negeri 1 Meladi. Itu untuk badik dan pernah menjadi juara nasional untuk badik ini, sehingga dipakai untuk baju seragam setiap hari satu, anak-anak sebagai ikonnya SMP Negeri 1. Badikatur Pawarto, Saking Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Teteponya Wici, kalian Jogja TV. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gelirah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati, seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. Enam bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Lalu setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Bagi Anda yang menderita sakit ambayan atau wasir, segera berobat ke Enggaldangan. Dari ambayan stadium 1, ambayan stadium 2, ambayan stadium 3, dan terakhir ambayan stadium 4. Dengan berobat ke Enggaldangan, ambayan Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan, di Jalan Jogja Solo KM17, Pamukti Baru RT4, RW2, Telogo Prambanan. Wetawes, 300 sangang doso songo hektare pasabinan, namai gagal panen, awet kirangi pun toyo irigasi. Kanggye ngawekani soyokartah pasabinan, ingkang gagal panen, Pramilol Sawatawes Kepala Desa, ing Kecamatan Cawas Klaten, koordinasi kalian Balai Besar, wilayah Sungai Pengawan Solo, BBWS, Supados, Irigasi, Colo Barat, ingkang sumberi pun saking waduk gajah mungkur wonogiri, tetap sagedipun tanja akan. Petani yang berangan ler wawengkon kecamatan Cawas, lan kecamatan Karangdowo berangan gidul, ingkye namung jaga akan ilenan irigasi colo barat, ingkang sumberi pun saking waduk gajah mungkur wonogiri. Tumapak mungso ketigo, petani kuatos menawi debit ilenan kasbat badai susut, saat temah boton sakitnya kapitoyo kanggye irigasi, dateng sedoso deso ingkale kecamatan. Kanggye mesda akan bab kasbat, sawatawis kepala desa, koordinasi kalian Balai Besar, wilayah Sungai Pengawan Solo, supados ilenan kasbat tetap rancak. Katosto ingkang dipuntil akan dining kepala desa Bogor, ingkang pitados, ngantos wansi panen, ilenan irigasi ingkye tetap takseh mili. Sinausomengkatan ingkye tetap ketah dipuntum, kalian petani ingk disosanes, supados aget panen. wilayah Bogor dan sekitarnya, tetap tamat bisa lebih bising, pogong, panan, dan tetamarto. Kemarin yang juga sementara ini, untuk mengejar supaya tidak terlapanin, sampai saat ini masih bisa teratasi. Ada dasar data saking Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Awit Pangaribowo mengusok ketiga sepanggi, seambutanipun wonter langkung saking sewu hektar pasapinan, ingkang krisis toyo irigasi. 600 hektar keancam gagal panen, dini 302 hektar dipuntil akan gagal panen. Kanggim ilu jengakan tanaman pantun, Dinas Pertanian, kupiyo nanjak akan rawo jombor, kanggim biantu irigasi petani, ingkang dipun ilu akan lumantar lepen talang, tumuju wawengkon kecamatan Bayat. Palapuran Saking Klaten Jawa Tengah, Purwanto, Jogja TV Petani Soto, Inklaten Jawa Tengah, kuatos dateng paneraing omo uler. Howo ingkang sakalangkung asrep, sawatawis wedalpungkasan, dipundugi njalari paneraing uler lanwereng, soyo ngrepto. Kabupaten Klaten, ngantosak mangkai ingkih kawentar, minongko salah satungga produsen daun emas, utawi soto, varietas lokal, kadosto, brigon, lan-grompol. Sinausomagaten, kawontanan howo ingkang sakalangkung asrep, sawatawis dinten, pungkasan, ingkih nuwakan rauskuatos, tumrap porokadang tani, jalaran tanaman soto risak, katera omo. Surono, petani soto ingkih sopandian kecamatan Jatinomklaten, meratil akan, omo uler ngrepto lanerak, sakperangan tanaman soto gadani pun. Sinausomagamun dipunsemprot, mawi ubat-ubatan, nanging tetilo mboten pasah. Petani kebekso mendeti uler, kandi manual, lan tipun besi. Bab ingkang sami, ugi dipun alami, dining sawatawis petani, ingkacamatan tulung. Ron soto, katah ingkang suwek, lanbolong, dini sakperangan ingkantawisipun pecah. Petani gadah pandugi, omo uler, taksih bading repto, saat tanguning mongso bediding. Menawi boten tumuli, dipun awekani, badi mangaribawani mutu soto, naliko dipun panen pincing. Kejawi omo uler, petani ugi kuatos, dateng panara ing omo wereng, lan ugi sesakit keriting, ingkang sakit mangaribawani, dateng produktivitas tanaman soto. Purwanto, Jogja TV Pamirso, sasampunipun pariworo, badi katur pawartos, keridani pun peternak ayam, ngayut, regi ayam, ingkang sakmangke, anjlok. Jengkeping pawartos, badi katur, sakwetawis, wedalmaleh. Teteponya wiji, kalian Jogja TV. Kepengin sihat, digosok jajan, pakai param, dan minyak gosok hingga sihat. Param gosok hingga sihat, diramu tujuh macam ramuan, jai, seri, cengkeh, mentol, kondok huru, dan lain-lain. Berkatiat membantu, memperlantar peredaran darah, agar badan selalu sihat. Param gosok hingga sihat, dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya, sebelum mencoba, bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif, dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. Terminal bangunan, supermarket bahan bangunan, jual rugi, banting harga, diskon hingga 94 persen. Jual rugi berbagai macam produk, floor and wall, pen and sundress, tool and hardware, sanitary and plumbing, electric and lighting, houseware, building material, diskon hingga 94 persen, dari 29 Juni hingga 14 Juli 2019. Segera kunjungi, cuci gudang terminal bangunan, harga jujur, dan bersahabat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, awet Anjeloki pun regi ayam kesang, engkang jalari, poro peternak, nandang kapi tunan. Salah satu galeng titik, kangging edum ayam lelahanan, inggi dosulu, inggi meniko datang saat selain, kantor kecamatan pasar Keliwon. Ewanan ayam, lacing tipun temakan, datang warga, inggang sampunampi giri, saking ketua RT, inggung mengkoni pun. Sinaoso, kangdi desu-desuan, nanging buko setunggal, sabun warga, nampi ayam setunggal, kangdi lelahanan. Ayam, inggang tipun temakan kasbat, inggi saking perhimpunan, insan perunggasan rakyat Indonesia, pinsar. Lacing temakan ayam lelahanan, katus mekatan, tipun adani, datang gang saltite, inggi dosulu, inggi meniko, datang wawengkon kecamatan Banjarasari, Kalehewu Ayam, kecamatan Lawean, Pasar Kliwon, Jebres, dan kecamatan Serengan, sabun papan, sewu gang salatus ayam. Bapengkang Sami, ugitipun lampai, dining pinsar Kabupaten Klaten. Sambutinipun, wanten Kalehewu Ayam, tipun temakan kandil lelahanan, datang sangat jenging komplek, Pemkap Klaten. Ketua pinsar Jawa Tengah, Parjuni Meratila Aken, ngedumakan ayam kandil lelahanan meniko, hinggi wujud rauskuchiwo, awit anjilogipun regi ayam broiler. Peternak ayam nandang kapitunan, jelaran pasokan Sakalangkung Kartah, utawi oversupply, saking tataran pembibitan, ngantos peken tradisional. PHI pun nilaaken, Sakawit Sampun Kupio, ngengetakan Kementerian Pertanian, Gayut Pangaribowo Oversupply yang masyarakat. Hawit Kedatusan Meniko, peternak nandang kapitunan, ngantos miliaran rupiah, jelaran kebetahan peken, boten imbang Kalian Pasudian. Karena memang kondisinya over, oversupply yang memang dari awal tahun kita sudah sampaikan kepada pemutuan bahwa bibit itu memang sudah over. Tetapi memang sampai hari ini tidak ada penanganan, sehingga peternak rakyat boleh dikatakan 6 bulan terakhir ini, semester 1 ini kita mengalami kerugian. Keridomeniko inggi wujud protes dateng pemerintah inggang kawawa sempetan sakit ngayomi peternak mandiri. Gunggung produksi inggang Sakalang Kungkadah, sarto Anseloki pun regi ayam, jalari poro peternak nandang kapitunan, ngantos sawatawis ulan. Tundani pun sawatawis peternak kukut, lanutup lampah pakarianipun, denil sawatawis sanesipun inggi taksih melampah, sinawaso kedah nanggel nyawur sambutan. Keporo Wonten inggang nyati aset, kanggi nutup peragat produksi. Miturut petangan, regi ayam gesang sakmangke, saking peternak antawis wolongewu, ngantos sedosew rupiah sabeng kilunipun. Regi kasbat inggi anjelok tebih, saking harga pokok produksi HPP, inggang kedahipun, wolulasewugang salatus rupiah sabeng kilunipun. Anjeloki pun regi daging ayam ingpeken, inggi jalaran sakalangkong kakdahipun pasudian. terakhir berbulan-bulan harga ayam hidup dari kandang itu. Terlalu murah. Harga ayam di kandang, tentara 8.000 bulan-bulan. Adal harga biaya Rp18.500. Jadi Rp18.500 curahkan Rp4.000 kurang lebih, kita rupiah Rp10.000 per kilo. Dan ini gua berjalan berdua-dua. Nah, aksi ini tujuannya menampaikan kepada pemerintah dan saat ini ayam perang. Dua, menampaikan kepada pemerintah dan cepatnya berdua. Dini asosiasi peternak Mawas pemerintah ngantos emangki membutuhkan damel regulasi engkang cetong kaki matasi produksi. Sinauso sampun wonten keputusan saking pemerintah kaki nyudo produksi bibit ngantos tigang doso persen saking total populasi nangi ngantos emangki dari wonten Lajanganipun. Sinauso nantang kapitunan nanging poro peternak ngelilaakan ngedum ayamipun kandil lahanan datang masyarakat. Kupon Dini Kupon itu orang-orang yang maksudnya kalau gini itu bisa tepat sasaran Oke Tapi yang senang dapat ini Selain nanti mau dibual lagi apa mau beli masak atau gimana? Oh dimasak Biasanya kalau beli ayam setah hari atau seminggu sekali atau gimana? Kadang-kadang kan seminggu ya Pak Biasanya kan seminggu ya Pak Berapa harganya akan dipasang? Berapa harganya akan dipasang? Kalau itu Kalau kita 30-an 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 Heru Kristianto Sriharyadi Jogja TV Ngetumakan ayam Kandil lahanan Engkang linampahan Inge wujud protes Poro peternak ayam Engkang kuatos Dateng lampah usaha nipun Engkang tansah tunol Poro peternak mawas Menawi pemerintah Samudan tumuli cawe-cawe Ngudari perkawis meniko Pramilo badekatah peternak mandiri Engkang kukut Poro peternak ayam broiler Engkabupaten Kulonprogo Kuatos Dateng Ancelo Kipun Regi Ayam Potong Pangejapi pun Pemerintah tumuli cawe-cawe Kanggi ngudari ruwet renteng perkawis meniko Adidasar Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang penetapan harga acuan pembelian Di petani atau peternak Dan harga acuan penjualan di konsumen Poro peternak nambih pamedal ngantos Satus enam likur yuta rupiah Engkang salah jengipun Dipun sudo kanggiwraga tumbas bibit Produksi lanpangu pokawis Pamedal meniko inggi taksih kumantung Katahipun ayam engkang pejah Naliko lampah produksi Nanging sakmangke Pamedalipun poro peternak inggi sudo Keporo, poro peternak nila akan kapitunan Lan kedah nutup beragat operasional Tansoyo sakmangke Ayam saking peternak Erginipun Ancelok Antawis ulung ewu Ngantos sedosew rupiah sabeng gilonipun Saatais peternak inggang tembayatan Kalian perusahaan peternakan ayam Enggih boten patoso kuatos Dateng kawontenan sakmangke Awit kandi patembayatan meragat Kanggi tumbas bibit ngantos operasional Dipun biantu dining perusahaan Dini poro peternak mandiri Enggih kuatos Menawi kawontenan meniko kalaceng-laceng Boten namung kapitunan Nanging usahani pun ugi sakit kukut Keadaannya bu Keadaannya bu Keadaannya Itu benar enggak itu bu Ancelobak? Benar Berapa sekarang ku harganya bu Sekarang itu Rp10.000 Yang Oh Yang dua kilo nanti Terus yang Yang kemarin itu Delapan setengah Kemudian sejak kapan itu bu Setelah lebak Lebaran Setelah lebaran Itu karena yang namanya Overproduk Jadi over Overproduk Yang melebih batas gitu Dari sehingga Sehingga Ya gimana ya kita Ibaratnya ya kita itu Makan satu Satu piring Di depi dua piring Akhirnya kan Harganya jatuh Itu aja pak Harga ayam jatuh ya pak Sampai berapa pak sekarang Per kilonya pak Kalau sekarang itu Sudah Rp10.000 mas Kemarin itu Sampai delapan setengah Nah sekarang sudah Rp10.000 Entah itu nanti Berikutnya saya kurang tahu Apakah nanti stok barang itu masih Banyak atau Berkurang Kalau berkurang kemana Barangkali akan kembali pulih Naiklah gila Rida Junianto Jogja TV Paripurno Pawarto Sengayuk Yogyakarta Yang dahlu meniko Malam setu kliwon Walulikur Juni Kalihwusongolas Utawi selangkung sawal Sewu sangang ngato Seket kalih tahun B Windu Sangoro Setoyokonco Yang kanga Yaikaryo Sartokulo Harinsyandari Ngatorakan agengeng panuun Awitkawi Gatosan Panjenengan Lantai teponya wici Kalian Jogja TV Tradisi tiada henti Salam Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.